Dan Gus Miftah karena dia mungkin memang dia penceramah Dia tidak ngerti teknik komedi yang namanya bombslide Ini contohnya ya Gus Miftah ya Kalau anda, anda kan ngelawa itu konteksnya Meskipun mungkin lawannya terlalu keras bagi beberapa orang Kalau anda habis ngelawa Kira-kira objek yang dilawa itu gak ketawa Itu kalau di stand up komedi namanya ngebom Dan ada teknik bombslide Jadi kalau anda habis ngomong Masih banyak itu Makanya jualin goblok Waka-kaka ketawa kan Kalau objeknya tidak ketawa Anda harus langsung siapin ngelesnya gitu Jadi pas anda bilang jualin goblok Yang jual gak ketawa kan Bukannya datar gitu Anda harus langsung Jualin goblok Lo yang goblok Langsung ke sebelahnya gitu Lo yang goblok kali belum beli ST Nah gitu Itu namanya teknik stand up Itulah kenapa Kalau dulu stand up komedian Komedian jangan bawa-bawa agama dong Sekarang saya balik Pemuka agama Jangan bawa-bawa komedian Yeah Gus Mipta Gus Mipta Gus Mipta Rame di mana-mana Rame Saya lihat videonya itu benar Itu Gus Mipta Kayak begitu Hah Saya juga Gus saya juga Sering bercanda Saya juga ngomong Kadang gak benar gitu Cuman sama siapa Gitu saya ngomongnya Gitu saya tahu Ngomong sama siapa Wah media gue bisa nih Ngomong gini Gitu Sama gak Itu orang lagi dagang ST Gus gitu Ditanya banyak gitu Ya kan Ya jualin Ya ini gue lagi jualan Kalau gue jadi tukang ST Gue sautin gitu Jualin Ada kata gobloknya Lagi gitu Ya jangan Jangan Kalau gue gak akan gitu sih Apa Kalau maksudnya bercanda Gus Mau bercanda Maksudnya kali Saya boleh kasih saran gak Misal ST Bang ST masih ada Masih Ini saya juga ada Gitu Keluarin dari kantong Ini saya juga ada Keluarin dari itu Ini saya juga ada Saya juga ada Gitu Sini dah saya beli Biar saya banyak Gitu Saya diabetes Kayak apa gitu Gak usah dikatain Ya Gus Gus Agus Kacau 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 Bener Gus Gus Lu ceramah Pake kacamata gelap Kayak om daddy mau podcast Tengah lu Eh Kacamata lu kegelapan Jadi gak keliatan tuh Harga diri orang Eh Tapi Gus ini maksudnya Ngelawak guys Ya Gak usah dihujat Jangan dihujat Ketawain aja Sambil nyawa ninja Tebas udah diem-diem Gitu Gak usah dihujat Capek Eh Itu juga temennya Sebelahnya ngakak Buat ngakak Emang lucu banget ya pak Iya Buset Baik-baik Rahang lu nyangkut Eh Ntar mangap mulu Lu kayak logo hokben Mau Jangan Tapi BTW Ini bagus nih Ngomong gobloknya Lancar Buat lancar ya Kayak orang abis minum yakul Lancar buat gitu Kayak yang sering Ngolok-ngolok orang Kayak yang sering Menghina orang Yang dibalut dengan Kata bercanda Gitu Sering ya pak Hah Dan gitu apa Katanya Kalau orang begitu Ntar meninggalnya Dikubur pake playdoh Mau Semang gak mau Udah bapak mending pulang dah Pulang sana Ngumpet disamping hoarding Bikin malu keluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkait Pedagang ST ya Kalau menurut saya Gak usah kayak begitu lah Jadi Saran saya buat Kamu Gus Mungkin jangan kayak gitu lagi ya Ya Gus ya Gus Tiwil Ya Gus Tiwil Semoga Gus Tiwil denger ini Sehat selalu Gus Tiwil Sampai jumpa